Kepala KSOP kelas 1 Semarang, Bapak Insinyur Jodohi, waktu dan tempat kami bersilakan. Kepala KSOP kelas 1 Semarang, Bapak Insinyur Jodohi, waktu dan tempat kami bersilakan. Kepala KSOP kelas 1 Semarang, Bapak Insinyur Jodohi, waktu dan tempat kami bersilakan. Kepala KSOP kelas 1 Semarang, Bapak Insinyur Jodohi, waktu dan tempat kami bersilakan. Kepala KSOP kelas 1 Semarang, Basarnas atau BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang saya hormati pula Bapak Maskal I Agus Sudarmanto, SEMSJ, selaku Direktur Sadana dan Perasarana, Basarnas. Yang kami bersilakan. Yang kami bersilakan. Yang kami bersilakan, Kabupaten Jalcak, Bapak Tulusi Bawo, Komandan Pekalang dan Nyekatan Laut, Bapak Legolawu Bambang Merwoto, BSCMS, yang Udamar ini diwakili oleh Bapak Wadan, yaitu Bapak Wildan. Jadi Pak Wadan Lanal ini Pak Wildan, Pak Wildan, Pak Wildan Kolonel Laut-Pelaut Wildan Ardriasa. Yang saya hormati pula C.O. Reguna Jalbengak, PT Pelindo 3, Kapten Arsotikin. Beliau ini mantan CM-nya, sini Pak ya, CM PT Pelindo Cabang Jilacap. Yang saya hormati pula CM Pelindo 3, Cabang Jilacap, Bapak Sutropo. Pak Sudir, Sarana-Perasarana, Bapak Suli Setia, Sarjana Lepo, perwakilan dari Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Mantai, dan juga Kepala K.O.P. Kelas 1, Cilacap, Kapten Burukan MN, Kepala Distrik Navigasi, Cilacap, Ibu Benda Fini, Kapsomo, Sarjana Ekonomi, M.Kom, para perwakilan dari Asosiasi Ketua DBC Insya, Sarjana Ekonomi, Cilacap, ADBMP, Alfi Ilfa, DKPM, Kalpada. Dan juga di sini ada pula dari Bia Cuking, dari KKP, Karantina, dan para diri semuanya undangan yang tidak bisa sesuaikan. Saya mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada kesempatan ini karena beliau tidak dapat hadir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sugeng siang dan salam sejahtera. Salam. Om swastiastu. Namun budaya. Salam kekacikan dan salam kekacikan. Tentunya salam sehat selalu bagi kita semuanya. Tama-tama, bolehlah kita pandangkan untuk sekurus karyatat Allah SWT, Tuhan Yang Waisar. Yang mana pada kesempatan siang yang baik-baik ini, karena atas lipang dan kekaliannya, kita dapat bertumbuh di sini, di ruangan hall kantor distrik navigasi kelas 3 Cilacap, yang elegan ini, terima kasih untuk hendak ini. Kita sedangkan hadir di sini dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja Komisi V DPR Republik Indonesia Bidang Perhubungan di wilayah pelakon Tanjung Intang Selacak. Sekaligus mengikuti kegiatan Safety Campaign Kabupaten Keselamatan Joy Safety Campaign melalui pemberian light jacket dan alat pemadam kepakaran, pemberian sertifikat dan pas kecil penyerahan 1 RIB dan 5 unit Roka Palsar di Cilacap, oleh Kepala YNGB di sana, dan juga bakti sosial dan baktuan pada masyarakat di sekitar pelakon. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala Kantor KSOP kelas 1 Tanjung Kemas Semarang, wakil Bapak Direktur Jenderal Bapak Tuan Laut, dan sekaligus sebagai Koordinator Wilayah UPT Direkturat Jenderal Bapak Tuan Laut di wilayah Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu Ajan Novita, Merejanti SDMM, Kepala Komisi 5 GPR, dan juga kestara rolong lainnya Bapak Abdul Haris Akhati, GSS, Bapak Kuti Bidang Tenaga dan Potensi GMPB, Bapak Direktur Sarana-Perasarana, dan juga seluruh stakeholder yang bisa hadir pada kesempatan ini. Transportasi laut merupakan sarana utama dan sangat dibutuhkan dalam menghubungkan dan menunjang perselengganan aktivitas pelayaran dalam menggerakkan roda ekonomi di wilayah Republik Indonesia ini. Selain pelayaran meyangga, dengan menggunakan kapal-kapal berkabat tas besar, pelayaran rakyat, kapal-kapal belayang, kapal-kapal di bawah Gross College 7, serta itu semua menjadi andalan masyarakat di pulau pulau maupun di pesisir pangka Indonesia. Boleh karena itu, untuk aspek keselamatan dan keamanan pelayaran tentu wajib menjadi perhatian kita bersama. Sebagai wujud nyata dan upaya yang dilakukan pemerintah, melalui Direkturat Jenderal Perbuatan Laut, Direkturat Kesatuan Penjagaan Labdan Pante, dan KSOP kelas 2 Jelacak, serta Sistri Navigasi kelas 3 Jelacak, untuk meningkatkan aspek pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan dan kampanan asetan diberi dengan mengajakkan kegiatan kampanye keselamatan pelayaran. Melalui kampanye keselamatan pelayaran ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat, akan pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, serta membudayakan penggunaan alat keselamatan dan keamanan pelayaran kepada masyarakat. Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas kerjasama dan koordinasi antar seluruh institusi dan stakeholder berkait. Hadirin yang kami hormati. Melalui kampanye dan sosialisasi keselamatan pelayaran-pelayaran ini, kami menghimbau kepada semua pihak baik selaku operator kapal, pemilik kapal, pengguna jasa, agar selalu bersinergi dalam mewujudkan terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran dengan jalan memenuhi aturan-aturan yang ada. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya selalu koordinator melalui PT di Jawa Tengah, menghimbau kepada semua pihak untuk selalu meningkatkan waspadaan dan mewujudkan keselamatan keamanan pelayaran. Akhir-akhir ini fenomena, helenino, cuaca buruk sudah di depan kita juga. Itu saya mengingatkan sekali lagi kepada kita semua, khususnya yang langsung terkait dengan pelayaran, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kita, supaya pelayaran dan keamanan pelayaran itu bisa terjetah. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, khususnya kepada KS Global Klas 2 Jilacap, Adisna Klas 3 Jilacap, serta seluruh stakeholder terkait dan seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan ini, sehingga rangkaian kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para donator yang sudah memberikan kontribusi, memberikan bantuan-bantuan antara lain dari BTSPI, dari CEO Perindo, kemudian PLTU dari Indonesia Power dan lain-lainnya yang saya sebutkan satu-satu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya atas setiap usaha yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Bilai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.